Intro Halo Sobat Petis, ketemu lagi sama aku, Deddy Waku Nah, kali ini aku bakalan ngejawab bantangan dari Food Adventure Asia, Barenko Iko TV Nah, berhubung cuaca di Palembang itu lagi panas-panas banget nih Enaknya itu kita minum apa ya? Ayo, nah, aku bakalan nge-review yaitu channel Simak nge-review dari saya, Tata M.K.Tol, dari Palembang Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang es cendolku udah jadi nih Ini es cendol di daerah Pugit Kolok Jadi buat kalian yang kalau ke Palembang Atau bisa mampir di daerah Pugit Kolok Karena disini belajar, pedagang dari jualan es cendol Es cendolnya ini, uniknya ya Sama seperti cendol lainnya Soalnya dia menggunakan cendol yang waktu ini jauh ini Kemudian, disini juga ada nangka Jadi juga dikasih sama buah nangkanya ini Nah, uniknya disini cendol ini adalah Campuran dari rasa gula merahnya dan juga sama santan Jadi, kalau untuk kesegaran Masih ini dijamin segaran Nah, kita coba dulu ya Tuh, betul kan? Ternyata, rasa segar ini Dari gula merah rumah santannya Jadi, apalagi cuacanya lagi panas kayak gini Cukup banget kalau misalnya cendol ini A11 cendol Nah, kira-kira harganya berapa nih? 11 cendol ini Harganya cuma Rp 5.000 doang Murah banget kan? Oke, buat kalian yang pertanyaan Untuk menikmati 11 cendol ini Badan di daerah Bukan karena penjualan ini Tidak ada ya Dari siang sampai 5 sore Mungkin lagi jam 12 siang sampai jam 5 sore lah Sepertinya itu Oke, sobat budis Sekian terima dari saya Tentang head cendol Thank you buat waktunya Oh iya, jangan lupa follow Terus aku instagrammu S.J.Wang Karena ini juga aku gagal Dan subscribe Mengenai makanan-makanan selanjutnya Daaaah